Bertempat di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, debat kedua kali ini dimoderatori oleh jurnalis televisi Tina Talisa dan mantan wakil Menpan RB, Eko Prasojo. Selain Eko Prasojo yang bertindak sebagai moderator sekaligus panelis, hadir pula tiga panelis lain, yakni peneliti senior Lipi, Siti Zuhro, ahli perkotaan Gunawan Cahyono, dan ketua YLKI, Tulus Abadi. Dihadiri oleh 120 tim sukses dan ratusan pendukung, debat yang mengangkat tema reformasi birokrasi dan penataan kota ini berlangsung 30 menit lebih lama dari debat pertama, sehingga total durasi debat kedua ini adalah 2,5 jam. Ketika paslon masih akan jalani debat pada 10 Februari 2017 mendatang atau 5 hari jelang pelaksanaan pemungutan suara. ...telah melawan keadilan sosial. Keadilan apa ketika oknum-oknum PMS murni ujungnya untuk kesejahteraan rakyat, itu harga mati. Program OKOC sudah menyiapkan 3.300 lapangan kerja.